Mungkin biar karena waktu terbatas ke Putri Chandrawati. Oh baik, hasil pemeriksaannya. Ibu Putri Chandrawati memiliki kecerdasan yang berfungsi pada taraf rata-rata orang seusianya. Jadi berbeda dengan Bapak FS, Pak Sambo yang memang memiliki kecerdasan tinggi. Hal ini menggambarkan kemampuannya untuk dapat memahami informasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan sesuai dengan orang pada umumnya. Ibu Putri memiliki pemahaman akan value atau nilai sosial yang baik namun perencanaan perilakunya di lingkungan sosial tergolong kurang. Jadi kurang dalam arti merespon lingkungan termasuk pada saat menghadapi satu masalah di dalam kehidupannya. Kapasitas dan fungsi memorinya juga tergolong baik, kemampuannya tergolong sangat baik dalam menangkap, menyimpan, dan mengolah informasi serta meretrieve atau mengungkapkan kembali apa yang diingatnya. Jadi memiliki kemampuan dalam berespon secara cepat terhadap tekanan dari lingkungan dengan potensi intelektualnya itu dan kapasitas memorinya yang baik dia bisa berpotensi mengembangkan pemikiran yang logis dan rasional memahami stimulus sosial dari lingkungannya untuk bisa berespon secara tepat dan sesuai menurut keyakinannya. Terima kasih telah menonton!